Polres Hulusunga Selatan merelis hasil lengkap kasus yang ditanganinya sejak Jaduari hingga bulan Oktober 2022. Selama 10 bulan berjalan, angka tindak pidada kriminalitas di Kabupaten Hulusunga Selatan terus mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat dalam ikut serta menjaga kamtip mas jauh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, meski kriminalitas pidana umum menurun, namun kasus narkoba di wilayah hukum setempat mengalami peningkatan setiap triwulannya. Di 10 bulan terakhir, Polres Hulusunga Selatan berhasil mengungkap penyalahgunaan narkoba sebanyak 109 kasus. Dengan total barang bukti berupa sabu-sabu seberat 315,42 gram yang berhasil disita dari tangan 125 tersangka. Ini secara umum, kriminalitas di Hulusunga Selatan dibandingkan dengan triwulan kedua, triwulan Prima Ijuwi ya, dibandingkan bulan yang abis-abis sampai September, sampai Oktober, itu mengalami penurunan. Artinya, kondisi di Hulusunga Selatan semakin kondisi, kesadaran masyarakat, ada lapar keamanan semakin meningkat. Di triwulan kedua, itu ada 49 perkara yang dikatakan. Di triwulan ketiga, ini mengalami penurunan, hanya 36 perkara. Ke depan jajaran Polres tempat akan meningkatkan upaya pemberantasan kasus perkara judi online, yang pada triwulan ketiga tahun 2022 ini mendominasi perkara pidana umum di Kabupaten Hulusunga Selatan.